Monster Hunter Now menyederhanakan pengalaman Monhan untuk game mobile membuatnya lebih mudah diakses tetapi kehilangan sebagian kedalamannya. Dalam permainan ini, emang masih berburu monster tetapi menghilangkan persiapan yang rumit strategi dan kepuasan yang ditemukan dalam seri utama Monster Hunter. Pengembang yang sama kayak Pokemon Go bertujuan untuk memberikan pengalaman berburu cepat yang dapat dinikmati di mana saja. Memberikan pertempuran yang singkat yang dapat dinikmati sambil ngopi sama mam gorengan. Namun permainan ini mengorbankan kedalaman strategis yang membuat pemain yang berdedikasi jadi nggak serg gitu ya coy. Menjadikan game ini lebih sebagai pengalaman pemula. Permainan ini memiliki alur cerita yang melibatkan monster dari Monhan memasuki dunia nyata dijadikan alasan untuk berburu monster. Bak Pokemon Go permainan berbasis lokasi mengharuskan menjelajahi dunia nyata untuk mencari sumber daya dan monster. Yang membedakannya adalah pertempurannya. Awalnya pertempuran sederhana melibatkan mengetuk untuk menyerang dan menggeser untuk menghindari. Saat berkembang akan menghadapi monster yang lebih gede dan lebih tangguh. Masing-masing memerlukan peralatan yang ditingkatkan dan menghindari yang cepat dan tepat. Pertempuran berlangsung dengan cepat dan penuh aksi. Membuka berbagai senjata dan kemampuan dan pembuatan peran-peranan yang signifikan. Namun yang hilang adalah strategi berburu. Tidak perlu belajar banyak tentang mangsa untuk berhasil atau menguasai gaya pertempuran tertentu. Tidak ada cukup waktu dalam pertempuran yang membuat perbedaan yang signifikan antara berbagai monster. Mereka mungkin terlihat berbeda tetapi mengalahkannya hampir sama untuk semua monster. Di luar pertempuran tidak ada banyak hal yang dapat dilakukan selain menambang sumber daya di titik-titik minat dunia nyata. Semua yang dikatakan kerangka dasar Mobile Monhan yang solid ada di sini terlihat bagus. Memiliki sistem pertempuran yang halus yang disesuaikan untuk smartphone. Dan bahkan mencangkup beberapa fitur kualitas hidup yang sangat cerdik. Masih ada banyak sih ruang untuk berkembang. Mengingat Pokemon Goi Oge menambah fitur-fiturnya bertahun-tahun. Positiflah bisa ajalah game ini mengikuti jalur yang sama dan berhasil.